Halo OMK Indonesia, selamat datang di OMK NET Nah, kali ini aku mau kasih info menarik nih dari luar negeri Pada tanggal 10 Oktober ini nih, gereja katolik punya Beato yang baru Beato ini dari kalangan OMK lho Ya, orang tersebut adalah Carlo Akutis Seorang pria yang jika masih hidup, mungkin seumuran kita Mas Carlo lahir pada tahun 1991 Dia besar di Milan Dia sangat pintar dan menyukai komputer Dan dia tanpa henti ingin tahu tentang musijat Eka Risti Mas Carlo meninggal karena leokimia pada tahun 2006 Ketika dia baru berusia 16 tahun Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari mamanya Carlo, Antonia yang dikutip dari podcast Katolik News Agency Selamat mendengarkan Carlo mulai mengucapkan kata pertama pada umur 3 bulan Umur 5 bulan Carlo bisa berbicara Mama, di mana kamu mama Sejak ia masih kecil dia sangat murah hati dan sangat terbuka kepada orang-orang Dia menyapa semua orang ketika kami berada di jalan Dia sangat terbuka Tetapi, apa yang membuatnya berbeda meskipun usianya masih sangat muda Adalah imannya yang dalam Sejak dia berusia 3 atau 4 tahun Dia yakin bahwa minat besar di dalam Kristus dan di dalam Santa Perawan Maria Adalah ketika kami biasa pergi berjalan-jalan di luar Dan dia ingin masuk ke dalam gereja untuk menyapa Yesus dan sebagainya Untuk memberi ciuman kesalib Antonia juga ingat Carlo memetik bunga untuk ditempatkan di hadapan Perawan Maria Jadi, itu benar-benar sangat istimewa Antonia mengatakan Dia tidak yakin apa atau siapa yang awalnya menginspirasi cinta Carlo untuk Yesus Carlo pernah memiliki pengasuh dari Polandia yang beragama katolik Pengasuh itu kadang-kadang akan membacakan Alkitab kepada Carlo Atau dia akan membacakan cerita tentang orang kudus kepadanya Satu hal yang pasti adalah Carlo tidak terinspirasi oleh orang tuanya sejak awal Saya bukan model ibu katolik Baik Antonia dan suaminya dibesarkan di katolik Tetapi untuk Antonia, iman selalu lebih kebudaya daripada pribadi Antonia meminta nasihat temannya seorang katolik yang setia Teman itu mengenalkan Antonia dengan seorang pastor yang mendorongnya untuk mulai belajar iman katolik Sehingga dia mendaftar di program teologi lokal Jadi, sedikit demi sedikit Saya mulai lebih dekat ke gereja Saya mulai pergi lagi ke Misa Dan ini sebenarnya karena Carlo Bagi saya Carlo adalah semacam penyelamat kecil Beberapa tahun kemudian, seorang pastor yang ditemui Antonia selama studinya Memintanya untuk menjadi sukarelawan sebagai ketekis muda di parokinya di Milan Antonia setuju dengan syarat bahwa dia dapat membawa Carlo putranya yang berusia 6 tahun Karena dia tidak ingin meninggalkannya di rumah sendirian Pastor itu bertemu dengan Carlo Dan memutuskan bahwa Carlo siap untuk melakukan komuni pertamanya pada usia 7 tahun Setelah menerima komuni pertamanya Carlo menjadi lebih berbakti kepada Yesus Sejak saat itu tidak pernah melewatkan setiap hari untuk naik bus Sebelum atau sesudah Misa Dan ketika Antonia mengatakan Carlo tidak pernah melewatkan Misa harian Dia tidak bercanda Keluarga mereka sering berpegian Dan dia mengatakan Carlo akan selalu menemukan gereja katolik yang dekat dengan hotel Untuk pergi Misa harian Yesus adalah pusat dari kesehariannya Antonia berkata Carlo adalah anak yang sangat bahagia Yang terkenal dan disukai di komunitas mereka Para biarawan dan biarawati Biasa menghentikan Antonia dari waktu ke waktu Dan mengatakan kepadanya Bahwa Tuhan pasti memiliki rencana khusus untuk Carlo Karena Carlo memiliki Yesus di dalam hatinya yang murni Carlo benar-benar menyentuh hati orang-orang Para Yesuit yang mengelola sekolah Carlo Akan memberitahu Antonia betapa Carlo mengesankan mereka Sekolah Yesuit terkadang sangat Anda tahu Kompetitif sejak lama Anda tahu semua siswa selalu ingin memiliki catatan tertinggi Dan bukan itu yang saya inginkan kepada Carlo atau dinamika ini Ketika semua orang mencintainya dan semua orang tidak ada yang cemburu kepadanya Teman kelas Carlo pasti akan punya alasan untuk cemburu kepadanya Dia sangat pintar di usianya dan memiliki bakat khusus untuk komputer Antonia ingat dia membeli buku tingkat universitas untuk Carlo Tentang pemograman komputer ketika Carlo baru berusia 8 atau 9 tahun Dan dia biasa membaca program C++ sendiri dan digunakan untuk membuat program Maksud saya karena tidak ada yang mengajarinya Antonia ingat Carlo berpura-pura menjadi ilmuwan komputer Dan saat ia tumbuh Ia mulai bereksperimen dengan kamera dan editing video Dia merekam video dari hewan peliharaan keluarga mereka Dua anjing dan dua kucing Carlo bahkan belajar sendiri Cara mengedit dan membuat animasi 3D nya sendiri Dan dia bahkan membuat sebuah blog Saya pikir itu adalah anugerah Tuhan Dia juga anak normal yang biasa bermain dengan Playstation Dia bermain sekali seminggu hanya selama 1 jam Karena dia ingin dia tidak bekerja menjadi budak dari games Dan melihat bahwa dia ingin bebas Ketika Carlo berusia 11 tahun Dia menerima sakramen krisma Dan segera setelah itu Dia mulai membantu kelas kategismus Untuk anak-anak lain di parokinya Tetapi Carlo menyadari sesuatu yang sangat menganggunya Dia menemukan bahwa sebagian besar anak yang dia tangani Tidak memahami Misa Karena mereka tidak pernah pergi Misa Carlo sangat kagum tentang Misa Baginya ini adalah hal terpenting Carlo menekankan kepada dirinya sendiri Untuk tidak pernah melewatkan Misa dan adorasi hari ini Anda tahu ketika Anda pergi ke konserok Anda akan melihat ribuan orang Atau pertandingan sepak bola Atau handphone baru yang dirilis Akan ada antrian di depan toko Tetapi saya tidak melihat antrian orang-orang ini di depan tarbenakel Sehingga Anda menyadari Bahwa orang-orang tidak memahami pentingnya Yesus dalam ekaristik kudus Yang biasa dia katakan ketika 2000 tahun yang lalu Para rasul dekat dengan Yesus Dan mereka bisa menyentuhnya Mereka juga bisa melihatnya Tetapi Carlo mengatakan bahwa kita lebih beruntung daripada rasul yang hidup 2000 tahun yang lalu bersama Yesus Karena kita dapat menemukan Yesus ketika kita berada di rumah kita Di gereja kita dapat menemukan Yesus benar-benar hadir dalam jiwa dan keilhayannya Dan ketika kita menerima Yesus dalam ekaristi Kita akan menerima sumber cinta kasih Dan kita dapat lebih mengasihi Carlo mengucapkan Ekaristi adalah jalan saya ke surga Carlo bertanya-tanya Bagaimana dia dapat membantu orang menyadari pentingnya ekaristi Dan menjadi mencintai ekaristi seperti yang dia lakukan Kemudian dia menggunakan keterampilan pemograman komputernya Untuk bekerja dan membuat situs web Yang mendokumentasikan musisat ekaristi di seluruh dunia Yang situs webnya masih ada hingga sekarang Dan itu adalah inspirasi musisat ekaristi Yang terus berkeliling di dunia Karena Antonia ingin semua orang Untuk mencintai Yesus Dan memahami pentingnya sakramen Ketika Carlo berusia 15 tahun Dia jatuh sakit Dan semua orang berasumsi Itu hanya flu Mans kelasnya semua sakit karena flu Sehingga semua orang berpikir Bahwa dia juga terkena flu biasa Tetapi kemudian Carlo semakin sakit Orang tuanya membawanya ke dokter Dan Carlo didiagnosis menderita leukimia Antonia berkata bahwa leukimia itu tersembunyi Dokter berkata mereka tidak bisa mengucinya Dalam beberapa jam Carlo sangat kesakitan Tetapi Carlo tidak pernah goyah dalam kebaikannya Atau dalam keyakinannya Dia menerima dengan senyuman Dia berkata kepada aku Mama Dari sini Aku ingin keluar dari hidup Aku mati bahagia Karena aku tidak pernah melakukan sesuatu Yang akan membuat sedih Yesus Mama Ada orang yang lebih menderita dariku Selalu dengan senyuman Tidak pernah mengeluh Carlo meninggal dalam seminggu Kematian seorang anak Adalah hal yang mengerikan Terutama anak tunggal Tetapi Antonia merasakan Bahwa Yesus sedang mempersiapkan sesuatu Untuk dirinya Dan suaminya Dari kehilangan yang besar ini Dan Yesus sedikit mempersiapkan juga Untuk saya dan suami saya Karena tentu saja Kita semakin dekat dengan iman Lebih dekat kehidupan sakramental Dan kita mempersiapkan diri kita saat ini Untuk kepergian Carlo Dan tanpa iman Saya tidak tahu Bagaimana kami bisa menerima Kematian anak tunggal kami Antonia ingat Bahwa pemakaman Carlo Begitu penuh dengan orang Mereka harus berdiri di luar gereja Keluarga Carlo Teman-teman sekelasnya Imam lokal dan biarawati Dan bahkan orang miskin Dan tunawisma Yang sering dibawakan makanan Dan selimut oleh Carlo Bersama ibunya Semua berkumpul di pemakaman Carlo Devosi kepada Carlo Menyebar dengan cepat Setelah kematiannya Carlo ketika dia meninggal Ketika dia dioperasi Orang-orang yang mengenalnya Langsung mendoakannya Antonia mulai menerima laporan Yang tak terhitung jumlahnya Dari orang-orang yang mengatakan Bahwa Carlo mengubah hidup mereka Melalui kesaksianya Terhadap iman Antonia mengatakan bahwa Bahkan tetangga sebelah mereka Pindah ke katolik Karena persahabatan Carlo Dan teladanya Kita benar-benar melihat Bagaimana Tuhan telah merancang Atas Carlo selama hidupnya Jadi saya dan suami saya Memiliki pemikiran bahwa Mungkin dia akan menjadi Seorang imam Alih-alih Putranya Carlo dapat dinobatkan Sebagai santo Keuskupan Milan Membuka kasus Untuk Carlo Menjadi santo Lima tahun setelah kematiannya Ini berarti Penyelidikan penuh Terhadap kehidupan Carlo Mereka Mewawancarai Lebih dari 300 saksi Yang mengenal Carlo Dan berbicara Tentang kekudusannya Semuanya diberkati Maksud saya Hidupnya Seperti kristal Yang anda tahu Itu murni Dan kemurnian Carlo Benar-benar luar biasa Keuskupan menutup Proses tersebut Dan Carlo Diangkat menjadi Servant of God Dan semua Dokumentasi tentang Carlo Dan hidupnya Dibawa ke Roma Dimana Fatikan Memulai penyelidikan Apakah Carlo Menjalani kehidupan Kudus Atau Didakan Paus Franciscus Menyatakan Carlo adalah Orang yang terhormat Pada 6 Juli Tahun 2018 Hari ini Carlo Di beatifikasi Dia akan Membutuhkan Satu lagi Musisat Yang disetujui Oleh Fatikan Sebelum Dia dapat Secara resmi Dinyatakan Sebagai Santo Antonia Berharap Untuk dapat Menjadi Saksi tersebut Dalam Hidupnya Saya berharap Sebelum saya mati Dalam waktu Yang tidak akan Begitu jauh Saya bertanya Kepada Antonia Bagaimana Rasanya Membesarkan Seorang anak Yang suatu hari Bisa secara resmi Bernama Santo Di gereja Sebenarnya Aneh bagi saya Dan suami saya Karena kemurnian Carlo Kemurahan hati Yang tidak pernah Saya katakan Begitu besar Dan menyenangkan Empat tahun Setelah kematian Carlo Antonia Melahirkan Anak Kemar Laki-laki Dan Perempuan Dan dia Menganggap Si Kemar itu Musisan Saya kira Itu adalah Anugerah Carlo Karena saya Sudah berusia 44 tahun Dan tanggal Melahirkan adalah Tanggal kematian Carlo Dan meskipun Antonia Mencintai Anak-anaknya Dia akan Mengakui Bahwa Mereka Terkadang Membantu Dia Menyadari Betapa Istimewanya Carlo Kadang-kadang Saya harus Mengatakan Jangan lakukan Ini Jangan lakukan Itu Saya perhatikan Perbedaan besar Antara Carlo Dan The Twins Yang saya maksud Adalah Anak-anak itu Baik Karena mereka Berdoa Rosario Setiap hari Mereka Pergi ke Misa Karena saya Tentu saja Mencontohkan Dari Carlo Tapi mereka Tidak Seperti Carlo Itu benar-benar Perbedaan Yang sangat-sangat Besar Carlo Carlo Telah Menjadi Pelindung Bagi Kaum Muda Bahkan Paus Mengutip Carlo Dalam Seluruhan Apostolik Terbarunya Yang menulis Semua Lahir Seperti Aslinya Banyak Yang mati Sebagai Fotokopi Sayang Sekali Kita tahu Itu adalah Sesuatu Untuk Semua orang Tetapi Tidak Semua orang Menjawab Panggilan Ini Karena Sayangnya Mereka Cenderung Menyamakan Giri Mereka Dengan Dunia Mereka Lupa Bahwa Mereka Dipanggil Ke Surga Dan Mereka Tidak Memikirkan Kematian Contoh Carlo Sangat Sederhana Maksud Saya Dia Tidak Mengikuti Kelompok Katolik Manapun Anda Tahu Dia Hanya Seorang Anak Normal Yang Menghadiri Misa Di Parokinya Salib Adalah Pusat Hidupnya Dan Itu Merupakan Cara Yang Sangat Sederhana Untuk Menjadi Dekat Kepada Yesus Melalui Sakramen Nah Gimana Setelah Mendengarkan Kesaksian Mamanya Carlo Kita Jadi Tergerak Untuk Meneladani Kehidupan Beato Carlo Bukan Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menuju Keputusan Seperti Carlo Misalnya Baca Kitab Suci Berdoa Setiap Hari Mengenal Lebih Dekat Yesus Kristus Melalui Ekaristi Dan Yang Terpenting Menggunakan Talenta Yang Kita Miliki Untuk Berbagi Ikuti Terus Media Sosial OMK Net Untuk Info Asik Dan Kegiatan Menarik Lainnya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Da Sampai 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 Terima kasih.